Abang, pedagang sini bang. Usai terbakar Rabu lalu, pelataran matahari lama Pasaraya Padang masih terlihat semeraut. Puing-puing kios sisa kebakaran masih berserakan di sana-sini. Sebagian pedagang mengais bekas lapak mereka yang terbakar, mencari barang yang masih bisa digunakan. Sebagian lainnya berusaha menyingkirkan puing untuk dibersihkan, agar kios mereka bisa kembali ditempati. Namun pedagang mengaku, untuk berjualan kembali, mereka tidak lagi memiliki modal. Di antaranya bahkan tengah terlilit utang di bank dan kesulitan membayarkannya akibat tak bisa berjualan. Mereka berharap bantuan permodalan, agar perekonomian mereka tak semakin jauh terpuruk. Sebab kios yang belasan tahun mereka gunakan untuk mencari nafkah, kini telah menjadi abu. Bantuan untuk memulai kembali berjualan, modal, dari pemerintah itu yang kami butuhkan sekarang. Mungkin diharapkan di relokasi juga mungkin ya bu? Di relokasi sudah pasti mungkin. Kalau kita melihat yang urgent dari pedagang itu permodalan, permodalan dan tempat berdagang. Kayak permodalannya, pedagang ini juga ada yang lagi berhutang di bank. Dan kami juga minta kepada Pemko untuk memberi jaminan kepada bank untuk memfasilitasi supaya ditangguhkan atau dibantu oleh Pemko kepada bank untuk hutang-hutang kawan-kawan pedagang ditangguhkan dulu. Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang berjanji akan merelokasi pedagang ke tempat yang baru dan menghubungi bank untuk memberikan keringanan kepada korban kebakaran. Kita akan fasilitasi relokasi mereka tempat berdagang. Jangan sampai dia sudah menjadi korban kebakaran, tidak bisa lagi berjualan. Kemudian kita akan upayakan dari sisi permodalan, maka kita bisa nanti berbicara dengan para pihak bank yang terkait. Dan selama ini mungkin mereka berhubungan dengan para pihak bank, bagaimana bisa mendapatkan kredit yang lebih ringan lagi untuk membantu para peragang. Peristiwa kebakaran ini terjadi Rabu pagi, sebelum pedagang memulai aktivitas jual-beli di kios mereka. Empat puluh kios terbakar dan ludes jadi abu, sedangkan 35 lainnya ikut terdampak. Kebakaran ini menimbulkan kerugian sekitar 4 miliar rupiah. Puluhan kios yang ada di kawasan parkir fase 7 itu rata-rata menjual busana dan aksesoris pria dan wanita. Tidak satu pun isi dari kios tersebut berhasil diselamatkan dari kobaran api yang membesar dengan cepat. Robi Ham melaporkan dari Padang. Terima kasih telah menonton!